Intro Bertempat di Desa Candisari, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang, para petani mengikuti Sekolah Lapang Iklim dan Sosialisasi AgroKlimat yang digelar Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika BMKG. Peserta yang mayoritas adalah petani bawang putih lereng Gunung Sumbing mendapatkan pengetahuan memahami informasi cuaca iklim guna mengantisipasi dampak fenomena iklim ekstrem. Petani belajar bersama memanfaatkan informasi tentang cuaca, musim, dan iklim secara efektif untuk pertanian. Adanya informasi cuaca yang selalu update, para petani dapat menyesuaikan masa tanam menurut kalender Jawa dan informasi perubahan cuaca dari BMKG. Kita tanggungi musim saat tanam yang tepat itu apa? Jadi air sudah kembali ke tapu ini, untuk mengantisipasi pengendalian hama dan penyakit. Soalnya untuk budidaya tanaman, itu kebanyakan diakibatkan oleh banyaknya hama penyakit yang dipengaruhi oleh cuaca. Kalau selama ini untuk memperhitungkan cuaca, petani menggunakan apa? Mungkin masih menggunakan hitungan mosok. Kalau orang Jawa itu bilang peranakan mosok. Pemahaman informasi dan perakiraan cuaca, iklim, dan musim diperlukan petani agar dapat meningkatkan hasil produksi panen. Sejalan program swasemada dan ketahanan pangan terutama bawang putih, Sekolah Lapang Iklim ini terbukti telah meningkatkan hasil panen bawang putih hingga 20 persen. Karena awalnya ini tak jauh, tapi bentuk masyarakat berlembang menjadi 42. Salah satunya bawang putih. Kalau diperlukan, bawang putih juga punya kondisi khusus terhadap iklim. Hingga kini, Sekolah Lapang Iklim hampir merata di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia. Selain Jawa Tengah, Sekolah Lapang Iklim juga digelar BMKG di Serang, Banten, Lombok, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi. Widara Setiawan melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!